Profesionalisme Pertama istilah profesi berasal dari kata profession yang mengandung arti yang sama dengan occupation, yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dalam pengertian lain, profesi adalah kedudukan atau jabatan yang memerlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang bersifat teoritis dan praktek yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan menurut Driat Maka, guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya, agar tercapai tingkat kedewasaan yaitu mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu yang mandiri. Pelaksanaan pengajaran di sekolah adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan potensi anak yang sedang mengalami perkembangan. Maka, seorang guru harus benar-benar ahli dalam tugasnya. Dengan kata lain, jiwa dan semangatnya mempunyai keahlian dan mengutamakan pengabdian kepada nilai-nilai kemusiaan melalui pembelajaran di sekolah. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan khusus dengan tujuan memberikan layanan dengan keahliannya kepada orang lain, dan imbalannya berupa gaji tertentu. Pekerjaan atau jabatan itu dilaksanakan seseorang apabila dia telah mendapatkan ijazah tertentu, sehingga tidak sembarang orang yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Demikian halnya pekerjaan yang dikategorikan profesi seperti dokter, akuntan, bidan, guru, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari profesionalisme, maka kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu aspek-aspek profesionalisme. Aspek dari segi kompetensi ada empat, dan saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat kompetensi tersebut. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi dalam kontrolan peserta didik, kemudian merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Termasuk dalamnya memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi pemahaman landasan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, serta penerapan setelah didiknya. Kemudian, yang ketiga itu melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya, pengertian dari kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mati. Mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia yang dimilikinya. Nah, dimaksud ini adalah guru harus memiliki perasaan bangga menjadi tenaga didik. Selain itu juga harus memiliki tanggung jawab yang baik sehingga guru bisa mempengaruhi peserta didik dan menjadi role model bagi siswanya maupun teman sejauhnya di sekolah. Selanjutnya, subkompetensi. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil yaitu bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi. Yang kedua, kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian. Yang ketiga, kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta dapat menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu kepribadian yang berwibawa yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kemudian yang terakhir yaitu berahlak mulia dan dapat menjadi teladan yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didiknya. Selanjutnya, kompetensi profesional yang merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik dengan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi kompetensi ini itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Subkompetensi dalam kompetensi profesional yaitu penguasaan materi. Yang kedua penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reklektif. Yang kelima memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah dimaksudkan dalam pengertiannya ini dapat kita rangkum yaitu guru harus memiliki kompetensi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas pendidikan secara umum. Subkompetensinya yaitu bersikap inkulif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Yang kedua berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Yang ketiga beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jadi jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Terima kasih.